Penemuan jenasa sepasang suami istri lanjut usia di rumah mereka di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan. Pasangan lansia ini diketahui hanya hidup berdua di rumah tersebut. Jenasa Hans Tomassoa, 81 tahun, dan istrinya Rita Tomassoa, 71 tahun, ditemukan dalam kondisi rusak di rumah mereka di Jonggol, Kabupaten Bogor, selasa siang kemarin. Awalnya warga curiga karena sudah beberapa hari tidak melihat keduanya. Keluarganya kecurigaan diperkuat dengan aroma tidak sedap yang muncul dari rumah pasangan lansia tersebut. Warga bersama ketua RT membuka paksa rumah dan mendapati keduanya sudah tidak bernyawa. Polisi kemudian memeriksa rumah dan jasad keduanya. Polisi menyimpulkan kematian keduanya karena sakit dan tidak ada unsur tindak kejahatan. Jasad pasutri lansia tersebut telah dimakamkan oleh pihak gereja tempat mereka beribadah. Kok bangkainya kenceng banget? Kronologis penemuan adalah pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, Tetangga sekitar merasa curiga karena sudah empat hari korban tidak keluar rumah. Kemudian tetangga tersebut menggunakan pintu dibuka secara paksa. Setelah pintu terbuka ditemukan bahwa pasangan suami istri tersebut dalam keadaan meninggal dunia dalam satu kamar yang sama. Suami istri tersebut adalah tinggal hanya berdua. Setelah dilakukan oleh TKP, kemudian masyarakat tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah Jelengsi untuk dilakukan pemeriksaan secara medis. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara medis, kemudian jenazah tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dan pihak gereja untuk dilakukan pemakaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.